Rakyat Jawa mesti marah pada Bahlil atau pada si Raja Enough is enough, Master Raja Jawa Dan seluruh punggawa dia itu Digagalkan oleh si Bahlil sendiri kan Bahlil lahada layak Layak, liak, nah itu Tercaptur, sedang duduk, bersantai atau sedang stres Setelah salah ucap ngomong tentang Raja Jawa Tapi di sampingnya ada whisky Dan whisky itu, ya bisa saja bukan punya Pak Bahlil Gampang saja nanti bilang ya Whisky itu harganya 20 juta Ada yang nulis 25 juta Di bawahnya 22 juta Wah, ya nih kalau ketum tukang membuk-membukan Jadi kemarin baru aja diangkat aklamasi Jadi ketua umum Golkar Ya mudah-mudahan sih Para ketum partai gak ada yang seperti Bahlil Suka minum-minuman keras Oh enggak, enggak, enggak Kan gak kelihatan lagi minum Bisa aja itu minuman punya orang lain Kim pastikan Tausung Kaesang di Pilgub Jateng 2024 Ya jelas lah, kan sudah putusan MK berlaku ya Jadi hari ini Kita lihat juga mulai ada pertentangan Yang semakin tajam antara Jokowi dan Prabowo Kita dengar di belakang layar Ternyata Pak Prabowo pun marah terhadap proses yang terjadi di DPR kemarin Sehingga kita lihat bagaimana Supi Dasko sibuk kesana kesini Habibur Rahman sibuk mau datengin siapa itu pendemo sambil ketakutan Karena rupanya Prabowo tak berkenan itu di revisi Yang ingin merevisi itu Jokowi Nah rumornya begitu Jadi sekarang pertentangan semakin keras luar biasa Kita saksikan sampai mana perseteruan antara Jokowi dan Prabowo Dan bagi PKS ini momentum yang tepat untuk Anda keluar segera dari Kim Plus Keluar dari perseteruan Jokowi dan Prabowo Anda bersama rakyat saja seperti 9 tahun 9 bulan kemarin kita bersama-sama Begitu ya Coba kita lihat beberapa video Oh ini Tuh bahkan disini 29 juta Ini whisky yang ada di samping Bahlil Samping Bahlil ya Oke Mana lagi ya Ah ini Habibur Rahman Tuh bahkan disini 29 juta 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 woi rakyat udah capek apa lo bangsa selamat informasikan di penyampaian informasi bahwa tidak ada penyesuaan RUU pilkaja tidak ada penyesuaan RUU pilkaja itu kasihan wajahnya itu kan perintah Mr. P Prabowo maksudnya akhirnya dia bicara sambil takut-takut dilempar botol ya sudah lah anda kan biasa hidup sangat makmur sangat mewah ya kali-kali lah anda berada dalam situasi yang penuh chaos seperti ini untung masih untung anda selamat juga tapi inilah yang menjadi persoalan kita hari ini bagaimana proses-proses yang terjadi di pilkada ini yang coba dibegal oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab karena itu pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruh Amin jadi kita harus lebih patin lagi soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita saya mau kasih tau aja jahat coba-coba main di barang ini ini waduh ngeri-ngeri sedap barang ini saya kasih tau udah waduh ini dan sudah banyak kok sudah banyak sudah lihat kan barang ini kan ya tidak perlu saya ungkapkan lah ini orangnya Jokowi bukan pengurus Golkar tiba-tiba jadi ketua Golkar dan langsung bicara hati-hati sama Raja Jawa kalau nggak serius kita bisa celaka apa maksudnya ini penjilat level dewa ini bahlil sehingga rakyat paham mahasiswa mengerti salah satu biang brengseknya pemerintahan kali ini adalah bahlil yang pohon beringinnya sudah dijadikan mebel oleh Raja Jawa si tukang kayu dengan diangkatnya bahlil jadi jadi ketua Golkar dan bahlil artinya mengkonfirmasi bahwa selama 10 tahun ini pemerintahnya ada pemerintahan seorang Raja 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 Jawa Raja Jawa nggak semua Raja Jawa bengis ada Raja Jawa yang paham bahwa suara rakyat sudah tidak lagi memihak pada dia maka dia anggap bahwa pulungnya udah nggak lagi ada di atas rumahnya Soeharto Raja Jawa yang tahu tahu diri dia tahu oke pulungnya udah hilang saya mundur itu apakah semua Raja Jawa itu bengis seperti Jokowi dalam versi bahlil ya yang bilang Raja Jawa bengis kan bahlil kan bahlil bilang ini Raja Jawa ini bahaya dia dia bisa lakukan apa aja ini Raja yang bengis apakah Sultan Hamengke bonus 9 bengis apakah Sultan Hamengke bonus 10 bengis ini bahlil nggak ngerti tentang etik kerajaan Jawa dia nggak baca Sumar Said padamanya itu The Ides of Power in Japanese Culture dia nggak baca Ben Anderson jadi ini orang betul-betul kosong otaknya tapi justru dalam kekosongan otaknya bahlil itu kita memperoleh kebahagiaan yes untung ada bahlil kita terangkan berkali-kali bahwa ini kebengisan ini despot ini adalah authoritarian mending kalau authoritarian benevolent seperti Lee Kuan Yew misalnya ini betul-betul despot in optima forma Jokowi saya hanya merumuskan dalam bahasa latin yaitu terjemahan dari kata bengis yang diucapkan tanpa sadar oleh bahlil bahlil yang bilang Jokowi itu bengis jadi dimungkinkan kita untuk terus mengucapkan Indonesia sebetulnya selama 10 tahun ini diperintah oleh seorang despot alias raja yang bengis rakyat Jawa mesti marah pada bahlil atau pada si raja konstipasi dipanggil sama Jokowi mau ditabok dia tuh bikin gara-gara lu kuyak kira-kira begitu apalagi teman-teman muda di gokar itu udah-udah cacu mati semua jadi kelihatannya itu yang terjadi tinggal kita lihat bahasa-bahasa dari Dasko buat merangin keadaan kenapa gak ada kerusan jadi tetap sejarah mentek sekarang kemampuan kita untuk mengkonsulis masyarakat sipil kesempatan terbaik negeri ini untuk mengatakan bahwa enough is enough nester raja jawa dan seluruh punggawa dia itu yang terjadi sekarang adalah kecemasan dari lembaga lembaga survei yang kontraknya pasti habis tuh habis kan kan orang gak percaya lagi kan siapa namanya kok dari CS itu kan yang kontraknya sampai selesai proses ternyata digagalkan oleh si bahle sendiri kan jadi bahle itu adalah iblis yang sedang berbuat baik buat demokrasi bisa-bisanya partai sebesar Golkar direbut jadi bukan terjadi perebutan internal kata Pak Yusuf Hamgan tapi memang direbut dari luar dari orang yang punya kekuasaan ya orang yang memang powerful siapa yang punya kekuasaan di atas air laga hartar di atas golongan karya siapa lagi kalau bukan rezim ini dan kita tahu dari sudah jadi jauh-jauh hari politik sandera menjadi ciri rezim kita hari ini